Shalom saudaraku yang terkasih, pada malam hari saat kita melakukan perjalanan ke dalam hutan, kita membutuhkan cahaya supaya kita dapat memandang sekeliling kita, sehingga kita tidak tersandung oleh akar-akar pohon ataupun terjatuh ke dalam lubang. Begitu juga saat kita menjalani kehidupan dalam dunia yang gelap dan jahat ini. Banyak hal yang membuat diri kita terjebak dan dipengaruhi oleh nilai-nilai dunia, filosofi palsu yang menjerat, termasuk cara kita memandang kehidupan ini. Cara pandang kita umumnya sangat dipengaruhi oleh apa yang kita lihat di depan mata atau yang kita alami dalam kehidupan ini. Ini adalah hal yang wajar saudara, kita bereaksi atas semua yang dilihat, ditangkap oleh panca indera kita. Oleh sebab itu pemasmur berkata, Masmur 119 ayat yang ke-105, Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudaraku pemasmur membutuhkan cahaya dalam menjalani kehidupannya, yaitu Firman Tuhan. Pemasmur menyadari keberadaan dirinya yang lemah dan berdosa, sehingga panca inderanya bisa salah menilai dan salah bereaksi terhadap hal-hal yang dilihat dan yang dialaminya dalam dunia ini. Ia menyaksikan bagaimana Firman Tuhan itu menjadi pelita, menjadi obor yang terus memberikan terang dalam perjalanan hidupnya. Kebenaran Firman Tuhan itu senantiasa memimpin, membimbing, dan mengarahkan hati, pikiran, serta langkanya untuk terus bertahan dalam menjalani kehidupan dalam dunia ini. Hidup pemasmur tidak lagi dipengaruhi oleh cara pandang dunia yang memandang kebahagiaan, keberhasilan, dan kesuksesan adalah suatu kehidupan yang berlimpah secara materi. Sekalipun dalam perjalanan kehidupan pemasmur mengalami banyak kesulitan, ketakutan, ancaman, penderitaan, sakit-penyakit, aniaya, dan sebagainya. Namun hal itu tidak membuat imannya goya, karena Firman yang menjadi pelita dan terang dalam hidup pemasmur. Betapa pentingnya Saudara Firman itu kita baca, kita renungkan, dan kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi mari Saudara-saudaraku, justru di masa pandemi yang sulit seperti ini, saat panca indera kita menangkap, merasakan, melihat yang tidak baik, mari ingatkan diri kita sendiri untuk memandangnya dan merespon berdasarkan cara pandang Allah dalam firmannya. Banyak orang yang mungkin merasa takut, khawatir, dan selalu melihat hal yang negatif dalam menghadapi pandemi ini. Tetapi bukankah pandemi ini justru kalau dari sudut pandang Allah, mengingatkan bahwa kita ini adalah manusia yang terbatas, kita membutuhkan Tuhan. Dan pandemi ini juga mengajarkan pada kita untuk senantisa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan iman kita terbangun ketika kita mau belajar, menjalani kehidupan iman seperti yang Yesus katakan, burung pipit Tuhan pelihara, masakan kita tidak Tuhan pelihara. Melihat dari sudut pandang Allah itu, adalah ketika kita belajar hidup kita dipimpin oleh Tuhan, dan apa yang Tuhan mau, dan bukan dipimpin oleh pemikiran kita. Kiranya Tuhan senantiasa menolong dan memberkati setiap kita. Amin.